Polres Bangka Barat mengamankan sebanyak 5 orang pelaku tambang timah ilegal selama operasi peti menumbing 2022. Selain penambang, polisi juga mengamankan barang bukti peralatan tambang, 1 unit ponton, serta pasir timah seberat 14,9 kg. Polres Bangka Barat melaksanakan operasi peti menumbing 2022 sejak tanggal 19 hingga 30 Oktober 2022. Hasilnya polisi mengamankan 5 orang pelaku penabang timah ilegal berinisial MB 36 tahun, AS 45 tahun, LJM 38 tahun, AK 48 tahun, dan SH 34 tahun. 5 tersangka tersebut diamankan lantaran penabang timah secara ilegal di berbagai wilayah yang dilarang untuk ditambang. Di antaranya, Hutan Lindung Jendu Bambang, Kecamatan Muntok, Desa Mayang, Kecamatan Simbang Tritip, dan terakhir daerah aliran Sungai Hutan Bakau, Desa Bebuar, Kecamatan Jebus. Selain penambang, polisi juga mengamankan barang bukti peralatan tambang, 1 unit ponton, serta pasir timah seberat 14,9 kg. Polres Bangka Barat sudah mengantongi nama-nama penambung timah ilegal dan saat ini masih dalam proses pengejaran. Polres Bangka Barat berhasil mengungkap 3 kasus perkara, diantaranya yaitu 2 TO dan 1 non-TO. Untuk target operasi ini, yaitu kita menyasar ke kawasan hutan dan aliran sungai, daerah aliran sungai, Desa. Berapa tersangka yang diamankan? Tersangka yang berhasil kita amankan dengan 3 LP ini yaitu ada 5 orang, diantaranya juga sebagai pekerja dan sebagai pemilik tambang sendiri. Untuk ancamannya kita sangkakan pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Akibat perbuatannya tersebut, 5 penambang timah ilegal dikenakan pasal 158 tentang Undang-Undang Minerba dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky, Ramadhani Ainews melaporkan.